Intro Ross Bikes baru saja merilis sebuah versi update dari salah satu produk terlaris dan juga produk unggulan dari Ross Bikes yaitu X-Lite dimana untuk produk terbarunya ini diberi nama Road Bike X-Lite Unlimited Climb, Punch, and Fun merupakan tagline dari produk terbaru dari Ross Bikes itu karena X-Lite Unlimited ini benar-benar adaptif dengan track yang digunakan mulai dari track menanjak hingga track datar dapat digunakan secara maksimal dengan teknik sprint beberapa part di sepeda yang satu ini memang benar-benar terlihat sangat di upgrade teman-teman salah satunya adalah pada bagian saddle dimana pada bagian saddlenya ini menggunakan jenis honeycomb tentu saja akan jauh lebih ringan untuk groupsetnya terdapat dua pilihan nih teman-teman yaitu SRAM dan juga Shimano ini bisa di klik langsung di website resminya jika kalian melakukan pre-order secara framenya sepeda yang satu ini memang dirancang untuk jenis groupset elektrik kombinasi tiga warna dengan lapisan atasnya berwarna matte menjadikan sepeda yang satu ini sangat eye-catching teman-teman material yang digunakan untuk membangun framenya adalah material karbon khusus yang didevelop oleh Ross Bikes sendiri selain itu pada bagian wheelsetnya juga menggunakan material karbon dan kalau tidak salah disupply dari zip dibalik tampilan geometrinya yang terkesan sangat aerodinamis siapa sangka X-Lite Unlimited ini ternyata masuk ke dalam kategori all-rounder teman-teman ya itu karena sepeda yang satu ini telah diuji coba di ajang Tour de France tahun 2023 dengan menggandeng salah satu pembalap asal Jerman ya dia adalah Marcel Kittel dan merupakan salah satu pembalap Tour de France yang paling sukses dimana ia berhasil menjuarai sebanyak 14 kali podium di ajang Tour de France jadi secara build quality-nya Ross X-Lite Unlimited ini gak perlu diragukan lagi karena memang sebelum dilakukan penjualan untuk publik sepeda yang satu ini telah melalui masa R&D yang cukup panjang hingga akhirnya dites di ajang Tour de France 2023 nah untuk yang warna putih ini merupakan versi signature dari Marcel Kittel sendiri dan karena sepeda yang satu ini masuk ke dalam kategori all-rounder dan bahkan digunakan di ajang balap Tour de France 2023 makanya dua buah battle cage masih disematkan di sepeda yang satu ini detail-detail seperti quotes yang satu ini juga merupakan salah satu hal yang menarik jika menilik sejarah dari X-Lite Unlimited sendiri sebenarnya merupakan sebuah pengembangan dari model sebelumnya yang sudah pernah dirilis yaitu road bike Ross X-Lite akan tetapi memang nampaknya Ross bike sangat serius mengembangan sepeda yang satu ini dimana secara geometrinya memang sangat cocok digunakan di ajang Tour de France yang harus melintasi berbagai macam track teman-teman mulai dari track datar untuk screen sampai dengan tanjakan yang sangat curang jika melihat di website resminya X-Lite Unlimited ini juga dirilis dengan berbagai macam size teman-teman mulai dari S sampai dengan extra large dimana untuk pasar Asia biasanya menggunakan size S beberapa part di sepeda yang satu ini juga bersifat opsional teman-teman alias kalian bisa memilih beberapa merek dan semua itu bisa kalian cek langsung di website resminya contoh saja pada bagian wheelsetnya selain zip masih juga ada beberapa merek lain yang juga bermaterialkan karbon X-Lite Unlimited ini dibanderol dengan harga 9.999 euro teman-teman mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gua sampaikan di kesempatan video kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe gua detail 92 pamit dan bye-bye